nah disini udah masuk harum-harum makanan bakar-bakaran sate disini depan sini banyak sekali yang jualan makanan berat sate padang es jeruk es campur disini ada kantor mandiri dan ATM juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita akan jalan-jalan di pinggir pertokohan di jalan terusan otisa coba kita akan melihat ada apa saja yang ada di pinggir jalan maupun di trotoar sepanjang jalan otok iskandar dinata ada pengeteman mobil mobil yang dari sini dari jalan belakang pasar baru memang ada beberapa angkot yang lewat sini di belakang pasar baru ataupun di sekitaran jalan dulatif belakang jalan-jalan kesini banyak pedagang pakaian pakaian maupun minuman yang ada di jalan terusan jalan otok iskandar dinata ini kita akan terus jalan ke ujung sampai ujung nanti kita akan balik dari sebelah sudut sebelah sana ada pertokohan emas pakaian toko bahan memang kebanyakan berbagai toko disini yang khususnya di Ruko menyediakan bahan-bahan material untuk pakaian ada toko serba ada ada kain maupun dan lain-lain ini salah satunya toko kain ini toko kain lagi baju-baju gamis muslim baju piyama toko bahan gamis lagi modal-modanya juga tidak kalah tren yang ada di toko-toko di dalam mall maupun di gedung-gedung pasar di toko-toko trotoar ini ada toko karpet hording sebelah sini juga banyak yang penjual aksesoris disitu nanti di depan ada tempat grocer aksesoris masih banyak pokobahan nanti kita jalan di sebelah sana muter lalu lintas ramai lejeng atau celana dalaman toko kain lagi kain kaos biasanya ramainya untuk dilewati pengguna jalan di sore hari di pagi hari ini waktu sekarang di kurang lebih jam 1 siang jadi kemungkinan yang berkunjung ke sini masih mampir di tempat tujuan belum untuk berjalan atau menuju pulang ini ini grocer untuk aksesoris yang ada di jalan sepanjang jalan otista aksesoris lengkap sekali pernak pernik oke kita lanjut ada penjual sandal ini kain kaos juga sudah sampai disini lampu merah terusan jalan otista dan lampu merah terusan dari jalan asia afrika di sini di ujung ada toko jilbab brosiran kita akan nyebrang untuk berjalan di sudut sebelah sana oke sepanjang jalan otista sampai ujung sana namun kita akan balik lagi dari jalan sebelah sini ada pengamen yang tiap harinya ada di lokasi lampu merah ini sebelah sini juga tidak kalah banyak dari toko-toko bahan kaos kita akan menuju ke sana jadi balik lagi untuk menuju ke area sekitaran pasar baru bandung jadi tadi kita dari ujung sana dari ujung jalan sebelah sana kita muter lewat sini ada perabotan jadi yang berkunjung di daerah kota ini berjalan kaki kemungkinan juga siapa tahu ada apa yang ingin dibeli kemungkinan ada di sepanjang jalan ini toko bahan kaos lagi bermacam-macam bahan sudah penjual makanan nanti di ujung sana banyak sekali untuk makanan kuliner dari sate nasi padang mie kocok es buah es campur nanti di ujung sana banyak sebelum atau setelah pasar baru di depannya banyak sekali ada juga toko perhiasan toko kaos bahan kacamata di sini di pinggiran sebelah sini ada tempat parkir yang disediakan di depan-depan ruko banyak sebelah sini toko bahan bahan kaos bahan katun yang mencari bahan ataupun material untuk pakaian bisa dicoba untuk mendatangi sepanjang jalan ini di pertokoan atau ruko kalau ini kain-kain katun ada sebuah gang kecil menuju sana kebubahan lagi toko bahan lagi sandang indah lihat dulu dari sudut sebelah sini untuk kondisi jalan nah itu gedung gedung itu gedung pasar baru heritage dan gedung pasar baru trend center sebagian yang dari sana sudah pada keluar kemungkinan dari pasar baru kemungkinan itu di kemungkinan di kemungkinan di kemungkinan di ada ruang makan yang sebelah sini di ujung atau di sudut Pasar Baru Heritage ya tadi kita dari ujung sana coba kita masuk ke sini ini sudah masuk ke area depan Pasar Baru ini banyak penjual selana jaket jas bunga nah disini udah masuk ke harum-harum makanan bakar-bakaran sate di sini depan sini banyak sekali yang jualan makanan berat sate padang es jeruk es campur sini ada kantor mandiri dan ATM juga lokasinya pas di depan Pasar Baru Heritage ya sampingnya Pasar Baru Bandung nah ini di lingkungan ini banyak yang menyajikan atau menyediakan makanan berat es buah es campur mie bakso ceker oke kita sudah sampai di depan Pasar Baru Trend Center sendiri nah itu gambaran dan suasana yang ada di pinggir jalan sepanjang jalan Oto Iskandar di Natak kita akan menuju ke sini sini ada KFC pas di sudut atau di depan Pasar Baru Bandung di seberangnya nah ini lokasi KFC nya ke sana menuju jalan Bancuy nanti kita kapan-kapan ke sana untuk melihat kondisi atau lokasinya kita akan ke sini dulu melihat di daerah sekitar sini masih ramai penjual yang ada di trotor ini atau penjual kaki lima kita lihat sudut dari sebelah sini ini adalah sudah masuk ke area Pasar Baru Trend Center itu bagian lobby itu bagian pintu masuk utama untuk menuju ke parkiran gedung Pasar Baru Trend Center ada penjual oleh-oleh makanan khas Jawa Barat di sebelah sana juga masih banyak pedagang kaki lima atau yang di pinggir jalan di depan ruko pertokoan lalu lintas lancar ramai ada makanan rumah makan Ampera oke terima kasih itu video informasi yang yang kami berikan di sekitaran pinggir jalan autista atau di trotor kondisinya seperti itu kemungkinan lain waktu kami akan menginformasikan tempat-tempat lainnya maka dari itu jika berkenan bantu kami subscribe untuk video-video kami untuk kedepannya untuk mengetahui apa yang kami informasikan semoga untuk informasi informasi bermanfaat atau ber oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati